musik 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 disini juga akan mereview sedikit tentang klinvillano kita mulai dari sini dari sini dapet lo lihat kalau odometernya adalah full digital oke full digital dan juga bisa lo lihat ini adalah keyless keyless dengan sumber elektriknya disini ini adalah sumber elektriknya jadi kalau mau casan lo tinggal nambah itunya konektornya baru kabel casan dia di luar, dia berbeda dengan vazio yang ada di dalam di box ini, kenapa dia ada di luar karena vazio disini adalah bukan tempat pengisian bensin, sedangkan ini adalah pengisian bensin bisa lo lihat dibuka, disini ada tombolnya violnya, bisa lo lihat di luar oke oke dia sama dengan video, jadi bensinnya ini ada di bawah disanggung dengan figure kemudian ini adalah seatnya lembol seatnya seatnya bisa lo lihat yang kerennya lagi, ini bagasinya bagasinya ada lampunya jadi lo bisa gelap-gelapan disana nah ini kuncinya ini harusnya berada disini nah ini kuncinya setelah ada disini waktu itu bagasinya ini cukup besar dia benar-benar besar sama kayak vazio nomor rangkanya ada disini yang bikin keren seatnya benar-benar baru seatnya benar-benar baru dan lo lihat, knalfordnya juga baru nah ini injekannya juga keren dia baru dia benar-benar untuk kenyamanan ya kenyamanan pinion ya rear pinionnya cakep lampunya full LED belakangnya baru, semuanya baru knalford baru sampai tutup tutup oli tuh tutup penuangan oli tuh baru biarnya hitam nih warnanya adalah keren kemudian kita beralih ke spion, spionnya benar-benar baru desain baru penting chrome nya lihat gue bisa ngajak diri gue sendiri lampunya konsepnya kayak vazio cuman dia konsepnya baru bisa lo lihat dia adalah dua kalau lampu jauhnya dia akan dia ada di bawah ini kita bisa nyalakan ini dia ada smart top system ini ada lampu hazard ini lampu hazardnya dia ada lampu alis nih DRL dry day running light DRL nya tengah nah lampu hazardnya pasit tengahnya tuh lampunya ada dua ini untuk lampu dekat dan ini untuk lampu jauh dia berada di yang bawah yang nyala pasitnya sama oke listnya bisa kita lihat listnya timbul emblem timbul ini gantungannya sama ini kayak kayak vajiannya juga sama kayak vajian nah ini ada remote nya media remote nya keyless system ini remote nya oke klakson nya kita coba denger ya kik 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 rasanya mirip klasik banget cuman yang ngebedain nah dia ada ini ada informasi ini hybrid jadi ada baterai nya sama ada bensin nya gitu ini fuel nya penuh nih nanti akan kurang digital ada jam nya ada ekonomi oke step nya bener-bener baru full step nya baru pegangannya juga cakepnya ada disini nih ada di bawah untuk buat nomot seperti biasa untuk nah langsung off ya untuk ini nya standar samping nya off standar 2 nya juga betul liat bener-bener baru dan ini cover nya cover city nya baru modeng ya cover city nya baru dan warnanya glossy loh keren asli ini nya juga baru ini shock nya mungkin serupa yang posisi nya 2 2 shock sama 2 shock sama kanan kiri lampu belakang nya bener-bener bersirip ya kayak sirip keren banget jadi kalo nge-rem kalo nge-rem dia akan beda komari komari coba tarik rem nya nah kalo nge-rem posisi lampu nya nah keren ya nah bener-bener keren ini bener-bener baru nah ini grand vilano nya kanan kiri emblem ada tulisan hybrid grand vilano ya jadi itu aja untuk velg nya menggunakan 12 ini sama dengan fabigio tipenya sama nah ini centrospeed nya beda seperti ini sekarang bener-bener baru bener-bener baru bener-bener baru bener-bener baru nah kita pake fabigio 10 dengan kembang bannya ini menggunakan ban damlep luannya damlep luannya damlep luannya damlep luannya damlep itu juga yang belakangnya itu juga yang belakangnya wah keren danya harganya ini perlu diketahui dimulai dari 27 juta nah ini lampu nya juga ada tuh lampu bawahnya kita udah liat gua penasaran sama tangki nya ini jenis tangki nya wah tangki nya gak keliatan men tangki bensin nya sorry penasaran banget gua tangki bensin nya ini harusnya dibawah sama dengan seperti frigo punya kalau frigo keliatan kalau ini bener-bener ke cover men nah itu dia tangki bensin nya men keliatan kan keliatan tangki bensin nya bisa lu lihat nah jadi bagasinya lebar karena tangki bensin nya ada dibawah oke itu aja jadi sekian informasi tentang grand pilano Yamaha grand pilano dia bener-bener klasik klasik terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih